Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtube Batam Camera Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tutorial Gimana cara Pasang payung Terus flash ke stand Jadi ini dipasang disini Terus payungnya ini nanti kita akan pasangin disini Nah, alat apa aja yang dibutuhkan Nah, yang pertama itu Disini saya menggunakan flash Tipenya Meike Nah, ini flashnya bebas teman-teman Mau pakai merek Yongnuo, merek Godok juga bisa Terus disini saya pakai payung Ini pakai payung warna putih Ukuran 33 inci Nah, payungnya juga bebas Teman-teman bisa pakai payung warna silver bisa Mau pakai yang warna hitam itu juga bisa Yang penting model payungnya kayak gini Payung untuk studio Terus, alat yang Ketiga itu holder Buat nyambungin flash Terus ke stand Dan ada holder buat naro si payungnya Bisa pakai holder yang kayak gini Terus bisa juga pakai holder yang kayak gini Terus bisa juga pakai Pakai trigger Trigger ini yang sekaligus ada holder buat payungnya Nah, yang pertama kita mau coba pakai Holder yang pertama Yang model kayak gini Nah, cara pasangnya Ini tinggal kita taruh aja di leg stand Stand lampu Terus flash itu posisinya di atas sini Nah, ini flashnya kita taruh di atas sini Nah, ini udah masuk Di bagian bawah flash ini nanti ada lubang Lubang ini dipakai buat naro Gagang payungnya Terus kita masukin ke lubang Holdernya Holdernya Nah, ini kita masukin kayak gini Kalau udah tinggal dikentengin Nah, terus arah flashnya kita tembakin ke depan sini Nah, ini pakai cara pertama Yang kedua Kita coba Pakai holder yang ini Ini holder dari Godok Godok tipe S namanya Kita akan coba pasang ini Kita buka dulu Kunci bagian bawah Kalau udah dibuka Kita taruh di sini Nah, kalau udah tinggal kita kencengin Kita arahin dulu ke sana Terus bagian ini Kita bisa pakai buat ngatur Kemiringan si flash Atau Tilt up, tilt downnya Bisa atur dari sini Dikendorin baru didorong Kalau udah tinggal dikencengin Terus kita pasang flash Nah, cara pasang flashnya itu Kepala flashnya Sistemnya digigit Diteken Nah, ini kita masukin ke sini Kita masukin gini Terus untuk payungnya Itu kita masukin dari lubang di depan sini Nah, di bagian depan ini Itu ada lubang Nah, lubang ini buat masukin Tiang payungnya Ini di sini Nah, kayak gini lah Nah, ini cara kedua Kalau kita mau pasang flash Stand dan payung Oke, caranya yang terakhir Itu kita pakai trigger Tapi triggernya harus ada holder Buat payungnya Nah, sekarang kita akan coba pasang Cara pasangnya tinggal diputer-puter aja Di tempat light standnya Oke, nanti ini udah dipasang Terus payung Itu kita masukin ke sini Nah, kalau udah kita pasang gini Tinggal Tinggal kita pasang flashnya Nah, flashnya kita taruh di atas sini Terus tinggal ditembakin ke depan Oke, teman-teman Itulah tadi tutorialnya Cara pasang flash Stand dan payung Nah, teman-teman bisa pilih dari ketiga ini Mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Oke, sampai di sini aja videonya Semoga bermanfaat Kalau teman-teman ada pertanyaan Atau mau request tutorial Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh